Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Satu Nyali Wani Saya harap dolur-dolur tetap sehat selalu Dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah Menemani hari Sabtu yang cirihani Papa Romeo ingin mengajak dolur-dolur Untuk ngobrol santai saja Terkait performa ketiga pemain asing dari Persebaya Jika kita lihat bahwa Davida Silva Diogo Kampos dan Arie Williams Bergabung dengan Persebaya di putaran kedua Kurang lebih sekitar bulan Agustus Dan faktanya Ketiga pemain ini menurut Persepsi dari Papa Romeo Telah berkontribusi nyata Kepada Persebaya Kita bisa lihat bagaimana Performa Persebaya sebelum ketiga pemain asing Persebaya ini datang Sampai dengan hadirnya ketiga pemain ini Saat ini Persebaya berada di posisi keempat Kelasman 31 tahun 2019 Dan ini satu peningkatan yang luar biasa Apalagi kemarin kita bisa menghantam rival dengan skor yang cukup telat 4-1 dan ini tuntas Dan ketiga pemain asing dari Persebaya Semuanya mencetak gol Well I think Ini satu pembelian yang berhasil Dari manajemen Persebaya Namun pertanyaannya adalah Mereka dikontrak berapa lama? Begini Musim tahun 2018 Itu DDS hampir menjadi top scorer Namun entah negosiasi seperti apa David Da Silva tidak bertahan di tahun 2019 Dan bergabung dengan klub dari Korea Selatan Ini jangan sampai terjadi kembali Supaya start di musim tahun 2020 Persebaya bisa lebih api Di start 2019 kita tidak bisa katakan bahwa itu startnya bagus Karena lawan kita di Piala Indonesia Dan final di Piala Presiden ini masih labir Belum bisa dikatakan konsisten Nah melihat 6-7 pertandingan terakhir dari Persebaya Bisa dikatakan ini konsisten Apalagi dibawa arahan dari 3 legenda Persebaya Head coach ada Aji Santoso Asisten ada Bejo Sugiantoro dan Ustona Wawi Persebaya dibedah dikembalikan menjadi karakternya Seperti asli Surabaya Wani, Nosek, dan Ngeyel Seperti ketahuan dari Papa Romeo David Da Silva dikontrak dengan jangka 1 tahun Terhitung dari bulan Agustus 2019 Berakhir nanti kurang lebih di bulan Agustus 2020 Sekarang kita masuk kepada Diogo Campos dan Arie Williams Ini apakah mereka dikontrak dengan jangka sama seperti David Da Silva 1 tahun Atau hanya sampai musim 2019 saja Nah ketika ini sampai di musim 2019 saja Saya takut akan terjadi blunder lagi seperti musim tahun 2019 Saya yakin dari manajemen Persebaya Itu yang lebih tahu Yang lebih bisa melihat pemain ini pas atau tidak Namun saya sebagai supporter Jujur ketiga pemain asli Persebaya ini sudah tune in Bagaimana David Da Silva berada di goal-getter dari Persebaya Dan Diogo Campos bisa ditempatkan di berbagai sisi Baik itu penyerang sehat kanan, penyerang sehat kiri Dan Diogo Campos di beberapa pertandingan yang dijalani Mampu memberikan tusukan-tusukan sampai ke jantung pertahanan lawan Kemudian memberikan passing-passing kepada David Da Silva Hingga mampu mencetak goal Termasuk kemarin ke gawang rival Dan bagaimana peran dari Arie Williams Terus diubah menjadi satu gelandang jangkar yang memiliki visi seperti Gerrard atau Lampard ketika di Liverpool atau di Chelsea Mampu menjaga kedalaman pertahanan Dan sesekali memberikan passing-passing ke depan Dan sometimes bisa masuk hingga ke jantung pertahanan dan melepaskan tendangan keras Terbukti di gawang Bayangkara FC dan Arema FC Dan untuk bermain di level internasional Piala AFC itu masih terbuka sekali Saat ini Persebaya seperti yang Papa Rumi sampaikan tadi ada di posisi 4 kelasmen Berjarak 1 poin dengan Persipura di atas kita Dan 2 di atas kita ada Borneo FC Kita coba menghitung ketika Persebaya mampu melahap 3 poin di 2 pertandingan terakhir Dan Persipura atau Borneo FC bisa tergelincir di 2 pertandingan akhir Maka kita sudah pasti berada di posisi kedua dan kita sudah mengunci tiket playoff Biala AFC Ini adalah target yang harus dipenuhi oleh Persebaya Pengen dari Papa Rumi melihat Bajul Ijo bermain di level internasional Nah perlu tim yang kuat Jangan sampai ketika kita berada bermain di level internasional Di sana bedah Ada pemain yang keluar dan kemudian masuk Maka ini tidak menjadi satu kekuatan yang Bagaimana luar biasanya Persebaya di 7 pertandingan terakhir ini Pada tahapan ini Sekali lagi Papa Rumi ingin membuka diskusi dengan dulur-dulur sekalian Bagaimana menurut dulur-dulur Performa ketiga pemain asing dari Persebaya Davida Silva Alin Williams Dan Diego Campos Gomez Patutkah mereka untuk dipertahankan mengaruhi musim 2020 Monggo silahkan tulis di kolom komentar Sedetail mungkin Sehingga mudah-mudahan hal ini bisa sampai ke telinga manajemen Dan Papa Rumi tubuh dulur Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Rumi Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini Menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur Lonceng sekian-sekian lor Subscribe, like, komen, dan share Semua itu gratis dulur Tidak ada yang berbayar Dan bunyikan loncengnya Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Rumi Berarti dulur-dulur mensupport channel ini Untuk tetap bertahan di belantika Youtube Akhir kata dari Papa Rumi Keep support Keep watching Stay tuned everywhere, anywhere Salam satu nyali Ke 화�anshan Saya pingin yang Man Saya pingin